Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya buatin tutorial karbu rembes ya kebetulan ini ada bahannya ini bahan punya konsumen karbonya mau di remer ah udah udah di remer cuman remer remer venturi aja biasa bukan remer ganti skep ini karbonya rembes nih barangkali temen temen punya masalah yang sama ya cuman ini masalahnya agak beda maksudnya ini bedanya dia rembes karbu tuh lihat tuh ada biru biru ada basahnya kalau karbu harus kering banget gak harus kalau karbu gak ada toleransi ya temen temen ente colek ini harus bener bener kering nah ini ada rembes nih gak ada basah basah cuman yang ini kasusnya beda bukan rembes rembes biasa maksudnya dia rembesnya perlu waktu agak lama jadi misal karbu ini saya bongkat saya buka ya saya bersihin segala macem saya pasang buka keran gak langsung rembes 1 jam 2 jam 3 jam bahkan setengah hari satu hari pun dia belum keluar dari sini tapi kalau udah gak dinyalain kira-kira mau 2 hari lah gitu baru keluar disini ada basah basah sedikit nah mungkin temen temen ada kasus yang sama dengan ini ya jadi dibedain ya temen temen untuk masalah rembesnya kalau masalah rembes dari jarum pelampung rumah pelampung atau dari karbu melenting atau dari pelampung yang bener itu setelahnya gak perlu nunggu berjam-jam atau gak perlu nunggu seharian pasang-pasang colok buka keran langsung keluar langsung rembes langsung kelihatan cuman yang ini masalahnya bukan itu bukan masalah dari pelampung packing karbu bodi melenting jarum pelampung bukan bukan dari situ karena ini kalau habis dibongkar dipasang 1 jam 2 jam 3 jam bahkan setengah hari 1 hari lah gitu paling lamanya ini gak keluar gak rembes tapi kalau udah gak dinyalain sekitar 2 hari baru keluar baru tuh dia ada basah basah ya untuk karbu ini temen-temen speknya eh spek apa untuk bagian pelampung packing semua normal sehat bahkan ini selan pelampungnya ini 23 artinya ini keluar dari standar pabrik standar pabrik 2122 ini udah plus 1 23 saya kasih standar pabrik 2122 ben ini karbu gak langsung rembes dipasang gak akan rembes tapi kalau dibiarin sekitar 2 hari ada basah basah disininya jadi ini pelampungnya sehat nah saran juga buat temen-temen kalau misalnya temen-temen ngalamin karbur atau rembes ya rembes gitu karbunya dilihat dulu misalnya nanti langsung pasang kasusnya bukan kayak gini nih langsung pasang langsung rembes nah berarti itu antara packing bodi melenting jarum pelampung rumah pelampung atau serahan pelampungnya hal paling gampang ya kalau saya perhatiin dari beberapa kasus ya kalau karbu rembes yang dihajar duluan apa pelampungnya pelampungnya dibikin tinggi dibikin di sekitar 25 26 27 emang cara kayak gitu langsung sembuh motor dibikin tinggi 25 26 27 ya cuma nanti ada efeknya efeknya apa motornya pasti panas udah saya jelasin ya di video sebelumnya jadi buat temen-temen yang ngalamin karbunya rembes jangan nge-push ya jangan dari pelampung boleh push pelampung maksimal 1 mili aja 21 22 mentokin 23 udah udah 23 juga itu udah agak turunnya udah agak jauh udah udah keluar dari standar pabrik 1 mili soalnya kalau yang nge-push lagi jadi 24 25 26 masalah karbunya selesai karbunya akan rembes tapi nanti timbul masalah baru mesinnya panas karena pilotnya makin menjauh dari si bensin ya untuk masalah ini ya seringnya ini di karbu airking-airking tahun tua atau master kebawah 29 M gitu 3KA juga ada contohnya ini 3KA ini 3KA 3KA kosong kosong nih 3KA lama lah gitu airking-airking tahun tua lah tahun kebawah bukan airking-airking peredam kan ini kodenya 3KA kosong kosong nih lihat nih temen-temen lubang nafasnya nah tuh centilan hitam karbu tahun tua atau dari bodi juga kelihatan 3KA kosong kosong nah seringnya masalah kayak gini dialami di motor-motor karbu airking tahun tua ya nggak rembes temen kalau dibiarin lama basah disini ya nah sekarang saya bongkar ya temen-temen ini saya jelasin ini kenapa ini bisa begini ya ya ini ya temen-temen karbonya nih temen-temen bisa lihat ya tuh kodenya 3KA kosong kosong nih karbu ini kalau dibiarin lama basah tuh disini nih ada rembesan sedikit ini kenapa ini temen-temennya bisa begini salah satu faktornya nih ini nih nih belok tembus ke bawah makanya di awal video saya bilang biasanya seringnya di karbu-karbu tahun tua karena ya masa pemakaian ya mungkin karena disini ya temen-temen di mangkok ini ini ada lubang hawa jadi tetep butuh namanya lubang napas lah gitu biar tekanan di mangkok ini sama dengan atmosfer sama dengan di luar cuma karena mungkin seringnya pemakaian lubang ini mengecil nih nih lubangnya terutama di dalam ini nih pos belokan ini nih jadi disebut lancar enggak mampet juga enggak jadi lubangnya lubang hawanya mengecil efeknya apa ini temen-temen kalau misalnya jangan kan mengecil ya kalau misalnya ente mau isang aja ya karbu lu tutup nih buat karbu ya reking ya tutup aja lubang hawanya pasti ngebudal disini pasti banjir terus keluar terus karena di dalam mangkoknya enggak sama dengan atmosfer luar nah disini biang ya biasanya ya karena kalau reking ini lubang hawanya cuma ada satu ya temen-temen beda dengan reket kalau reket ini double ini karbu reket ya satu dua reket tembus semua nih temen-temen lihat ya tuh tuh keluar ya tuh lubang hawanya coba gak kalau reket kalau reking cuma satu yang disini aja nah yang disini ini buntu enggak apa ya enggak tembus sampai ke bawah tuh tuh buntu nah sekarang saya bongkar bor nih ininya jebolin gedein dibikin tembus ke bawah dibikin kayak reket ya untuk mata bornya temen-temen bisa pakai yang ini ya nih yang kecil nih 2 mili disini udah bolong nih tuh disini udah bolong cuman masih kebuntu disini jadi ngebornya cukup sampai bikin tembus aja kalau udah tembus udah jangan diterusin ntar kayak enakan ngebor tembus lagi kesini asal masuk aja kalau misalnya ente yang gak punya mata bor atau gak punya bor bawa aja kan tukang bubut tukang bubut paling ya ngebor gini paling 10 kalau nggak 20 ribu kali paling mahal kalau ini buntu kalau yang kiri yang kanan jalan cuma ada satu jadi dibikin kayak recet double nafas eh saya bawa dulu ya temen-temen danya danya selamat menikmati selamat menikmati tapi teman-teman kalau mau ngelakuin ini yakinin dulu ya jarum pelampungnya sehat rumah jarumnya sehat setelan pelampungnya benar sama paking karbonya juga benar dan yang penting karbonya gak melenting karena misalnya sebabnya adanya di jarum pelampung dan rumah pelampungnya meskipun yang terbor ini tetap aja rembes jadi kasusnya ini agak-agak beda seperti di awal video saya jelasin karbu ini kalau dipasang gak akan langsung rembes gak langsung rembes tapi butuh proses kita minimnya satu hari baru dia agak-agak basah jadi basah-basahnya gak akan kelihatan kalau misalnya gak lama kalau udah tinggal satu hari atau motor gak hidup dua hari nah baru kelihatan tuh ada-ada basah kalau kayak gitu biasanya disini pernafasannya kurang lancar biasanya mentoknya disini nih dipas belokan ini nih ini kan yang kasihinya nih sebelah kanan disini kotor gitu makanya saya bilang seringnya di karbu-karbu tahun tua gitu 3KA00 atau seri 29N00 sering yang lain gak ada masalah masalahnya disini nih sama teman-teman ya kalau disininya sampai mampet mampet aja kata lubangnya sangat kecil aja nanti mau ngutak-ngutak-ngutak ngutak-ngutak-ngutak karbu ganti paking berapa puluh kali kalau karbunya kebekep gak bisa gak ada gak bisa nafas gitu gak ada uang nafasnya pasti ngebudal terus pasti banjir terus makanya ini dibikin tambahan lubang kayak karbunya ratchet ya segini ya teman-teman untuk video saat ini terima kasih ya atas waktunya terima kasih ya